oke guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan unboxing yaitu Kiprok Satria FU jadi ini penerima rezeki parts pengirim yaitu Rudy Parts ini saya membeli di harga 27.500 rupiah karena di toko spare part daerah saya yang terbilang paling murah harga yang seri biasa 50.000 dan bengkel yang penjual-penjual service juga dia menjual yang biasa 60.000 dan 70.000 jadi saya ambilnya di online dan ini pun gratis ongkir makanya yang saya sering share ke komunitas itu yaitu teman-teman kalau pengen gratis ongkir ya cari cari voucher di Shopee nya ataupun di last adanya ini pengiriman under saja jadi saya tidak mengeluarkan uang lagi saya membayar pakai Shopee Pie langsung saja kita buka yaitu kiprok jadi ini bungkusnya bekas keran bensin ini cuma nyampe antara 2-3 hari cepat ya dari tanggerang menuju ke bekasi kita buka nih bukannya disini jadi seperti apa kiprok nya seharga 27 oke disini ada label SGT nya ya teman-teman quality 1 made in Indonesia untuk kodenya 47E00N7 ya tapi kalau yang original kode Satra Eview disini ada 150F ya itu kode yang resmi tapi harganya di online kena 130 tapi kalau di bengkel bengkel umum kena 160 170 ya tapi di online bisa kena pokoknya harga spare 4 ini antara 3 kali lipat dah harganya kalau yang biasa dan yang muri ini lumayan berat kita buka untuk lihat lebih jelasnya ya untuk usaha seperti ini jadi ini saya membeli di harga 27.500 untuk list ininya jelas kurang mengkilap ini memang ya seri biasanya kalau yang seri biasanya biasanya tidak ada apa namanya untuk otomatis overcharging ini yang saya review dan bisa buat untuk motor smash sugu yang jalur kaburnya itu sama ini bahannya lumayan berat dan untuk kepresisiannya juga ini agak sedikit piring namanya ini harga yang biasa yang mending normal nanti kita akan cek saya tes kepada motornya jadi ini unboxing dulu mungkin teman-teman yang butuh silahkan komentar aja dan di subscribe channelnya misalkan butuh video ataupun butuh spare pad komentar aja nanti saya rekomendasiin spare pad yang harganya lumayan miring dibanding toko-toko sebelah ataupun bengkel-bengkel yang lain jadi dari itu murahan itu bukan karena produk produknya itu jelek tapi karena dia produksinya itu dari distributor kemudian dijual grosir kayak busi itu harganya 6.000 untuk supra jupiter nanti kalau udah nyampe bengkel itu paling murah 15 kalau teman-teman buka usaha bengkel kecil-kecil itu sangat cocok untuk belanja dan dijual ulang kalau ini saya beli untuk keperluan sendiri jadi kalau saya sendiri dibilang punya toko belum ya walaupun udah di ajakin nama aplikasinya suruh buka toko tapi saya belum siap jadi paling ya saya share link aja buat teman-teman sedikit membantu ada yang nyari kiprok ada yang nyari cdi ada 10 mau dibeli mau enggak terserah teman-teman bang kemudian saya mau beli kok enggak ada ranting ya namanya toko itu ada ranting ada enggak gitu kan kalau yang ada ranting kan karena dia sering banyak orang yang membeli gitu kemudian harganya murah kalau 10 kan mahal jadi belum ada ranting untuk pembelian barang tersebut gitu ulasan lah oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikuti channel semoga bermanfaat